3 pemain baru yang bisa dipanggil Shin Taeyong ke Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Gini. Timnas Indonesia U23 dipastikan tanpa kehadiran Rizky Rido dan Justin Hubner saat menghadapi Gini pada Laga Playoff Olympia de Paris 2023. Gini akan menjadi lawan Timnas Indonesia U23 usai dikalahkan Irak pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23. Irak berhasil mengalahkan Timnas Indonesia U23 melalui gol yang diciptakan Zahid Tahseen, 27, dan Ali Jasim, 96. Sementara skuad Garuda hanya mampu membalas melalui gol yang diciptakan Ifar Jenner pada menit ke-19. Melawan Gini nanti, Justin Hubner absen lantaran harus kembali ke klubnya, Cerezo Osaka. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji saat ditanya soal kabar Justin Hubner absen. Justin Hubner langsung kembali ke klubnya, Cerezo Osaka, setelah pertandingan semalam, ujar Sumarji, Jumat 4 Mei. Bukan hanya Justin Hubner, ST pun dipusingkan dengan tidak bisa bermainnya Rizky Rido pada laga nanti. Pasalnya, Rizky Rido masih menerima hukuman setelah mendapat kartu merah pada laga semifinal kontra Uzbekistan. Kartu merah tersebut membuat Rizky Rido harus absen dalam dua pertandingan Garuda Muda. Dengan situasi seperti ini, Shin Taeyong bisa memanggil beberapa pemain untuk memperkuat Tim Nas Indonesia U-23. Lantas, siapa saja pemain yang bisa dipanggil ST ke Tim Nas Indonesia U-23 untuk menghadapi Gini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersiak, sampai jumpa di video selanjutnya. Bersiak, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.